Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat di video kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan Stiker model kaca patri Saya tempelkan ke akrilik Yang biasanya dengan media kaca Oke disini kita buka stikernya disini saya membeli secara online Step berikutnya cover atau pelindung protektor dari akrilik Ini kita buka satu sisi Jadi yang satu sisinya lagi itu tidak kita buka Karena nanti akan takut baret-baret Yang kita buka yang akan kita tempelkan media stiker kaca patrinya Kemudian kita bersihkan permukaan setelah dibuka covernya Atau protektor akriliknya dengan bisa dengan kanebo Maupun dengan lap yang bersih agar nanti pada saat penempelan stikernya Tidak ada kotoran di dalam stiker Lanjut ke pemotongan stikernya Disini saya stikernya lebih dari 2 meter Nah disini saya akan mengemal Jadi sesuai dengan kebutuhan media yang akan kita pasang stiker patri tersebut Ini kita sesuaikan dengan medianya Nah kalau bisa nanti pada saat pemasangan itu kita lebihkan sekitar 1 cm dari media Baik itu akrilik maupun kaca Nah ini kita lebihkan 1 cm Begitu juga disisi satunya lagi kita lebihkan 1 cm Agar nanti pada saat kita memasang stiker tersebut Kita potong dengan cutter pada saat setelah finishing Oke ini proses cutting pemotongan stikernya Kalau bisa pada ujung bagian cutternya itu posisinya benar-benar tajam dan lancip Nah ini sudah proses pemotongan Ini masih kita sisakan 1 cm Ini sebelah kiri dan sebelah kanan Lanjut ke bagian pemberian media sabun Yang bertujuan nanti pada saat stikernya ditempelkan ke media akrilik atau kaca Itu masih bisa kita atur untuk posisi stikernya Jadi semua media kita semprotkan dengan campuran air dan sabun Begitu juga stikernya Ini kita semprotkan Jadi antara media dan stikernya kita semprotkan dengan media sabun Nah ini sudah proses penyemprotan Ini kita semprot lagi bagian stikernya Ke semua bagian stikernya Jangan kau jadikan ini Kekalahan yang kau dapat Ini hanya sebuah jambung Oke setelah itu kita tempelkan Nah untuk meratakan bagian media dan stikernya Kita bisa menggunakan scrap Atau pembersih kaca Ini berguna untuk mengeluarkan Sabun atau cairan yang ada diantara media dan stikernya Ini terus kita KP Sampai benar-benar Cairan yang ada di dalamnya itu hilang Setelah dirasa semua bagian tengahnya Cairannya hilang Nah ini kita akan Finishing bagian pinggirannya Yang tadi kita lebihkan sekitar 1 cm Nah ini masih ada lebihan 1 cm Jadi bagian tengahnya itu sudah benar-benar bersih Nah ini kita menggunakan dengan penggaris Jadi nanti antara list dengan stiker Akan benar-benar rapi Nah untuk finishing bagian pinggirannya Yang tadi kita lebihkan sekitar 1 cm Ini kita kembali menggunakan KP Benar-benar airnya hilang Nah ini nanti kita lap Bagian sisi-sisinya Oke sahabat ini bagian terakhir Finishing Setelah kita memasang stiker Di akrilik maupun di kaca Disini saya membuat dengan motif Kaca patri agar Yang pertama bisa terlihat klasik Dan juga tidak nampak dari bagian luar ke dalam Jadi benar-benar seperti kaca patri Disini sudah selesai Tinggal kita pasang Oke ini proses pemasangan Yaitu kombinasi antara Rangka stainless steel 304 Kawat nyamuk Akrilik Dan stiker kaca patri Ini sudah selesai dipasang Oke sahabat Jika ada pertanyaan bisa komen Di kolom komentar Dan jangan lupa Jika video ini bermanfaat Di subscribe Di like Dan di komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton